Intro Memes Prameswari ngaku senang dijodoh-jodohkan dengan Billy Syahputra. Kenapa? Memes Prameswari belak-belakan memberikan komentar perihal dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Billy Syahputra. Menurut Memes Prameswari, dirinya sudah dijodoh-jodohkan semenjak setahun yang lalu ketika pertama kali membuat konten bersama. Aku tuh kerja sama Bang Billy, udah kerja sama setahun lebih. Tapi, teman-teman di luar sana yang dukung kita luar biasa, ujar Memes Prameswari. Kandati demikian, penyanyi asal gresik ini justru merasa senang dijodoh-jodohkan dengan Billy Syahputra. Soalnya, mereka tuh lebih ke doa yang baik juga. Itu bikin senang aku bacanya juga, tutur Memes Prameswari. Meriah hubungannya dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari mengaku sering memberikan penjelasan kepada netizen. Kita berdua sama-sama kasih pengertian sih, sambungnya. Penyanyi Belusia 26 tahun ini mengungkap, masih menjadikan hubungan baik dengan adik Olga Syahputra. Silaturahmi Alhamdulillah masih terjaga, ucapnya. Walaupun sudah memberikan klarifikasi, Memes Prameswari rupanya tidak bisa menggantikan isu adanya hubungan Asmara dengan Billy. Tidak datang oleh waktu, kalau ada yang jodoh-jodohin, kita kembaliin ke mereka. Tapi yang penting dua-duanya, bungkas Memes Prameswari. Terima kasih telah menonton! Sembilan putret menawan Memes Prameswari saat berhijab, adem banget. Memes Prameswari bukan hanya dikenal multi-talenta, tapi ia juga persona yang memikat. Penyanyi yang juga berbakat di bidang persentin ini kerap tampil menawan dengan rambut indahnya yang digerai. Memes juga punya selera fashion yang hits di kalangan anak muda. Meski begitu, sesetengah kali ia mengunggah putret dirinya saat mengenakan hijab. Menuai banyak pujian dari warganet, penasaran intip setret putretnya berikut. Satu, perempuan yang punya nama asli seterah gama Prameswari ini kerap tampil stunning di berbagai kesempatan. Dua, dan ditutupnya momen-momen tertentu, Memes Prameswari ini yang kita kenal beberapa kali mengenakan hijab. Tidak sedikitpun mengurai personanya. Tiga, justru banyak yang memuji daya perhijab perempuan berusia 26 tahun ini memancarkan aura positif. Empat, masalah definisi cantik luar dalam komentar salah satu netizen di postingan yang ada. Lima, inilah momen saat ia ikut berkutbur hadir hari raya Idul Ahara 1404 di Gaijriah. Banyak yang mendoakan resiki Memes semakin berlimpah. Enam, melihat sosok Memes yang begitu menarik perhatian tak heran jika banyak pria yang menaruh hati padanya. Tujuh, di antaranya beli syah putra yang sempat diisukan punya hubungan spesial dengan Memes. Banyak pula fans yang mendukung. Delapan, Memes juga berprestasi di bidang pendidikan, semakin melengkapi image istri idaman di mata para pria. Sembilan, kira-kira siapakah pria beruntung yang akan dipilih Memes untuk menjadi penamping hidupnya. Penawan, multi-talenta, dan berprestasi adalah tiga kata yang mendapatkan sosok Memes Prameswari. Menurutmu, ia lebih pantas berhijab atau tidak? Potret pre-wedding Kaesang dan Erina Gudono saat memakai baju adat dayak. Menjelang hari pernikahan, Kaesang dan Erina Gudono tampak membagikan foto-foto pre-wedding dengan beragam tema. Salah satu tema yang mencuri perhatian adalah tema Nusantara. Potret pre-wedding terbaru dari Kaesang dan Erina Gudono yang menggunakan tema Nusantara adalah pakaian adat dayak dari Kalaman Tan Timur. Berikut foto pre-wedding Kaesang dan Erina Gudono. Pakaian adat dayak yang dipakai oleh Kaesang dan Erina di foto pre-wedding kali ini terlihat sama seperti pakaian adat dayak lainnya. Pakaian asli Kalimantan Timur ini terbuat dari kain pelutru berwarna hitam ditambah ornamen manik-manik yang bermotif khusus. Kaesang terlihat gagah mengenangkan pakaian adat dayak yang lengkap dengan senjata tradisionalnya. Sedangkan Erina terlihat anggun dan tak kalah cantik dari perempuan dayak pada umumnya. Pakaian adat dayak dari Kalimantan Timur memiliki nama Ta'a dan Sapa'i Sapa. Ta'a adalah sebutan untuk baju adat yang dipakai oleh perempuan, seperti yang dipakai oleh Erina Gudono saat pre-wedding. Baju adat dayak tersebut berupa utasan yang menyerupai rompi tanpa lengan. Atasan ini dipadukan dengan rok panjang bermotif. Baju adat dayak yang dipakai oleh Erina Gudono ini dilengkapi oleh aksesoris di kepala, kalung, anting-anting, hingga buru-burung unggan. Baju adat dayak ini melaporkan perempuan suku dayak yang berwiwaba, berjaya diri, dan berkarakter. Kemudian baju adat dayak dipakai oleh Kaesang penaman Sapa'i Sapa'i Sapa'i. Baju adat ini dipakai dengan celana pendek serta dilengkapi oleh mandau yaitu senjata tradisional suku dayak dan talawang atau tameng yang terbuat dari kayu besi. Dari keterangan foto yang diunggah oleh Kaesang di akun Instagram pribadinya, Etri and accessories berasal dari Sandar Sakti, kosteng dari milik Doni Yoshinda. Sedangkan foto pre-wedding, keduanya diputar langsung oleh motorga berbapan atas, Rio Motret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!